Calon penumpang kereta api yang akan berangkat lewat stasiun Tawang Semarang ditolak keberangkatannya karena dianggap tidak memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Satuan Gugus Tugas COVID-19. Calon penumpang kereta selain harus membawa surat tugas, juga diwajibkan membawa surat keterangan negatif COVID-19 dari rumah sakit setempat. Hari kedua dioperasikannya kereta api luar biasa di stasiun Tawang Semarang, Rabu Siang satu calon penumpang ditolak keberangkatannya. Ke Jakarta karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk pepergian. Calon penumpang tersebut tidak bisa menunjukkan bukti surat tugas serta surat kesehatan dari rumah sakit atau puskesma setempat yang menerangkan yang bersangkutan negatif COVID-19. Operasional kereta api luar biasa yang melintas di stasiun Tawang ini ada dua jadwal keberangkatan yaitu ke Jakarta dan Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, penumpang yang turun di stasiun Tawang diperiksa identitas serta suhu badannya. Salah satu penumpang asal Surabaya mengapresiasi prosedur yang diterapkan bagi penumpang untuk penanggulangan COVID-19. Ya dicek suhu, dari ada aplikasinya juga gitu. Semuanya didata. Penerapannya ini gimana untuk? Ya bagus, maksudnya untuk mencegahan COVID-19 ini ya harus benar-benar ya. Apalagi mau mudik lebaran kayak gini kan pasti banyak yang ingin pulang kampung gitu kan. Tapi dengan penerapan seperti ini berketat ya bisa virusnya bisa cepat selesai lah. Penolakan penumpang dalam kaitan pembelian tiket tentu saja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan karena sudah ada satuan tugas yang memverifikasi. Tentang persyaratan tersebut kami sendiri tidak bisa mengintervensi karena penumpang memang bila tidak memenuhi administrasi yang telah ditentukan tidak dapat mendapatkan legalitas verifikasi dan tentunya tidak bisa beli tiket kereta api. Dalam operasional hari kedua kereta luar biasa ada 20 penumpang dari Surabaya dengan tujuan Jakarta dan ada 4 penumpang dari stasiun Tawang yang hendak berangkat ke Jakarta.